Jadi dia akan menyebabkan jumlah fosfolamban menurun Sehingga terjadi peningkatan perpindahan dari kalsium melewati sarkolema Ujungnya dia akan menyebabkan kontraktilitas miokat yang meningkat Apa itu fosfolamban? Ini adalah protein diekspresikan dalam kardiomyosit Yang akan menurunkan afinitas pompa kalsium ATPase reticulum sarkoplasma terhadap kalsium Sehingga menyebabkan penurunan ketersediaan kalsium dalam kardiomyosit Dan penurunan kontraktilitas jantung Jadi si fosfolamban ini mengurangi kontraktilitas jantung Tapi akibat si tirotoxicosis dia akan mengurangi jumlah fosfolamban Lalu efeknya juga akan menyebabkan penurunan resistensi pembul darah perifer Oke gambaran klinis Gambaran klinis bisa secara umum Bisa di kulit Bisa di mata Bisa pada kelenjar gondoknya Bisa di kardiofaskular Bisa di muskuloskeletar Bisa dari sistem endokrin Bisa dari neurosikiatrinya Bagaimana kita lihat satu persatu Atau tidak? Lihat Lihat Nah tidak? Sekiranya aja Ini sekiranya aja Iya kan? Sayang Sayang Oke kita lihat Hah? Tanggungkan Secara umum cepat aja Intoleransi terhadap suhu panas Berkeringat berlebihan karena peningkatan aliran darah di kulit Penurunan berat badan meskipun nafsu maka meningkat Sering bohong air besar karena hipermotivitas usus Merasa lemah dan lelah Oke Lalu di kulit Apa yang terjadi di kulitnya? Namanya dermopati infiltratif Terutama di daerah Pretibial Atau namanya Mixedema Pretibial Kalau gitu kita lihat bagaimana gambarnya Ini gambarnya Nah ini dia Oke Kita baca penjelasannya biar gak Wow Ini adalah komplikasi dermatologis yang langka Dimana terjadi lesi kulit yang sifatnya lokal Atau non-pitting edema Pada permukaan anterior Dan atau lateral kaki secara bilateral Ya jadi Edema non-pitting Edema non-pitting itu adalah Kalau dia pembengkakan Lalu kalau ditekan Dia Gak balik Tetap dia Masuk ke dalam Ya Hah? Eh sorry sorry Kebalik lah Dia gak bisa ditekan Non-pitting Kalau pitting edema Dia bisa ditekan Ini malah nonjol nih Ya kan Tonjolan-tonjolan kan Liatan kan Oke itu namanya Non-pitting edema Lesi dan atau edema Kenapa terjadi? Ini dia Pengendapan asam hyaluronat Di dalam sel jaringan ikat Yang mengandung reseptor TSH Yang distimulasi oleh autoantibody yang bersirkulasi Ya Jadi di sekitar ini Ada jaringan yang mengandung reseptor TSH Itu adalah jaringan yang fungsinya memproduksi jaringan ikat Akibatnya dia bekerja berlebihan Sehingga membengkak lain semua Kakinya ini Ya Oke Ini bisa Clubbing finger juga Ya Sorry bukan clubbing finger dia Dia jarinya seperti ini Besar-besar Sama Karena terjadi Peningkatan Gak Ini jelek dia nih Oh jelek juga Oh jelek juga Iya Oke Nanti lihat-lihat jam Bukan farises ini ya Bukan farises Bukan farises Miripnya farises kan Kalau farises kan dia lebih kelihatan dia Ada begini-begini Kalau ini kan kita lihat Nonjol Dimana-mana gitu Nonjol 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 Ini Jaringan ikat yang menumpu Kenapa dia menumpu Karena tadi ada reseptor TSA disana Sehingga terjadi produksi Apa tadi Ini yang meningkat nih Ini apa namanya tuh Asam hyaluronat Ini Jadi asam hyaluronatnya tinggi disitu ya Oke Onikolisis Ini dia Kukunya Terpisah Bukan kotor loh Ini Kelihatan ya Lepas dia Dari Nailbandnya Kan harusnya sampai merah kan Nah ini lepas Oke Ini juga Ini belum ada Sorry Oke Mata Mata Nah Di mata Ada namanya Lead leg Ada tiga ya Gambaran mata Lead leg Lead retraction Sama satu lagi Graves of Thalmopati Kita lihat gambarnya Lead leg itu maksudnya Matanya Kelopak mata Itu terlambat Atau sulit Untuk menutup Petosis dia mana jatuh Ini lead leg Disurut Hadap ke bawah Ininya tetap di atas Nah gitu Ini Oke Sayang Kenapa terjadi Ini Lihat Apa Nanti ada Nanti ada Aku mau jelaskannya aja Jadi disini ada Otot Levator Palpebra Superioris Ini ototnya Oke Ini dia mengalami Hiperaktifitas Sehingga dia Berkontraksi Terus Karena dia berkontraksi Maka dia otomatis Akan menarik Maka ketarik terus Ininya Itu namanya Lead leg Ya Disuruh lihat ke bawah Ininya gak ngikut Dia tetap bisa ke atas Posisinya Hah Kenapa Kontraksi terus Makanya Sampai kering-kering Matanya Karena ini gak bisa nutup Kalaupun nutup dikit aja Kasian Ya Kalau gak diobati Menyebabkan Apa tadi Spasmo Otot polos Levator Palpebra Kenapa Karena aktivitas Adrenergic Yang berlebihan Oke Lalu ada Lead retraction Tatapan Menatap Atau Staring look Seperti pada waktu Marah atau terkejut Gimana tandanya Sklera Pada bagian atas Fornea Itu tetap Ternihat ketika Memandang ke arah depan Jadi kita Mandang ke depan nih Harusnya kan Gak nampak lagi putihnya Tapi kalau orang yang Staring look Dia gini terus Mandang ke depan kan Putihnya tetap Nampak gitu Sklera itu kan Bagian putih mata Tetap nampak Lalu ada Grip Wah ini dia Ini dalam bentuk Grip Octalmopathy Beda sama Lead retraction Tadi lead retraction Apa itu Ini kan Sekelaranya kan Tetap kelihatan kan Kalau Lead retraction Kita bilang dia Lead Itu kan Apa namanya ini Kelopak Retraksi Ketarik Kalau dia Lead leg Ketinggalan Harusnya dia Lihat ke bawah Harusnya kan Ini ikut ke bawah Dia gak ngikut Gitu Kalau lead leg Lead leg Kita suruh Lihat ke bawah Kelopak matanya Tinggal Lead retraction Kita suruh Hadap ke depan Lihat lurus Tapi Skleranya ini Bagian putihnya ini Tetap Kelihatan Coba lihat Sebelahnya Ada gak yang Skleranya bagian putihnya Ini kelihatan Paham ya Oke Gambar ini Coba perhatikan Gambar ini Adalah untuk Grave of Thalmopathy Bentuk yang Lebih parahnya lagi Dari Tiro toxicosis yang lain Yaitu Ininya udah menonjol Seluruhnya ini Menonjol Ini ke depan Kalau kita lihat Dari samping Itu Cukup jauh dia Ke arah depan Bola matanya Seperti mau keluar Bola matanya Coba lah dorong Bola mata kita Oke Ini adalah Suatu kondisi Autoimun Yang mempengaruhi Apa Jaringan Di retroorbital Jadi Di belakang bola matanya Yang bermasalah Terjadi Exophthalmos Berarti bola mata Tadi yang menonjol Keluar Secara bilateral Terjadi retraksi Juga Retraction Kemudian terjadi Gangguan Motilitas okular Jadi Bola matanya Pergerakannya Terganggu Karena apa Karena terganggu Otot-otot Yang mengikat bola matanya Ini akan menyebabkan Diplopia Pandangannya Ganda Dua Semua nengok Jadi dua Nengok suami Suaminya dua Nengok istri Istri dua Dan Iparemia Konjung tiba Aku lupa menuliskan Disini Tapi Dia penyebabnya Adalah Autoimun Yang terjadi Di belakang Bola matanya Ini menyebabkan Semua kerusakan Otot-otot Extraokular Biasanya terjadi Kedua bola mata Tapi bisa juga Dominan Pada satu mata Ini gambar City scan Jadi Kita lihat Disini Menumpuk Jaringan-jaringan Disini Harusnya Tidak ada Ini pun Harusnya Tidak ada Ini terisi Dia oleh Jaringan ikat Itulah yang Mendorok Bola matanya Ke arah Luar Dan itu juga Yang kemudian Mengganggu Otot-otot Yang mengikat Bola mata Disini Sehingga Dia tidak bisa Bergerak Dengan normal Ya Oke Ini cepat saja Ini pembesaran Pada gondoknya Ya Untuk Kardiofaskularnya Dia bisa Bikin takikardi Pokoknya Semua mempercepat Dan memperkuat Dengan jantung Ya Sampai bisa terjadi Nyeri dada Angina pektoris Kenapa Angina pektoris Karena dia pasti Karena kerjanya Terlalu berlebihan Dia sering akan Mengalami kekurangan Oksigennya Ya Di muskuloskeletalnya Maka akan Gambarannya Adalah gemetar Kenapa gemetar Ya karena Hiperaktifitas Dari semua otot Gemetarnya Dikit-dikit aja Ya Bisa di Osteoporosis Juga Ya Karena efek langsung Hormon T3 Itu akan Meningkatkan Aktifitas Osteoklastik Sehingga Terjadi Resorpsi tulang Maka Kandungan Kalsiumnya Menjadi Rendah Oke Gak apa-apa Udah mulai capek Nanti Yang merekamannya Gangguan dari Neurosikiatrinya Cemas Berlebihan Emosional tak stabil Depresi Gelisah Gak bisa tidur malam Gemetaran karena Hiperadrenergicnya Juga Hiperreflexia Ya Bagaimana Mendiagnosanya Pemeriksaannya Tentunya bertahap Ya Dari mulai yang sederhana Sampai yang canggih-canggih Nanti bacalah Ini udah aku buat Semua penjelasannya ya Evaluisi awal Tapi yang harus mengerti Cukup hanya di TSH T3 Dan T4 Kalau udah ngerti Membaca ini Pasti udah bisa Gampang untuk Minimal mengetahui Ini Tirotoxikosis kah Ini Hipertiroidisme kah Atau cuma Nodul yang gak ada Toksiknya Kira-kira seperti itu Sampai disini Ada pertanyaan Silahkan Terima kasih Terima kasih